Intro Raksasa Liga Italia Inter Milan telah mendapat seorang striker di bursa transfer musim panas kali ini Target utama mereka sebelumnya adalah bomber milik Arsenal, Volarin Balogun Namun Balogun justru makin mendekat untuk berapat ke AS Monaco Dan kini, Inter kembali CLBK dengan Alexis Sanchez dan sang pemain pun akan diikat kontrak selama 2 tahun Pemain berusia 34 tahun itu pun bakal mendapat gaji sebesar 3 juta euro per musimnya Sanchez sendiri sempat membela Panji Nerazuri pada periode 2019 hingga 2022 Lantas, apa yang membuat Alexis Sanchez begitu istimewa? Sampai-sampailah Benia Mata kembali mendatangkannya untuk kedua kalinya Setelah 379 hari kepergian Alexis Sanchez dari Giuseppe Meyasa Dirinya pun akhirnya memutuskan kembali ke pelukan Inter Penyerang 34 tahun tersebut siap melanjutkan petualangannya bersama Nerazuri Saat mengalahkan Juve secara dramatis Gelar tersebut sangat bermakna bagi Inzaghi sendiri Lantaran gelar tersebut adalah trofi pertamanya bersama Nerazuri Meski begitu, Inzaghi yang telah menjanjikan menit bermain lebih untuk Sanchez Namun tak kunjung menepatinya sehingga membuat hubungan keduanya merenggang Terlebih Sanchez sempat mengungkapkan kisahnya di Inter yang tak berjalan mulus Layaknya singa di dalam sangkar Dan akibatnya ia gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya selama di Italia Nerazuri terpaksa memutus kontraknya dengan memberikan kompensasi senilai 7 juta euro Agar Sanchez mau hengkang ke Marseille Memperkuat Inter Milan selama 3 musim Alexis Sanchez sanggup mengemas 20 gol plus 23 asis dari 109 pertandingan di semua kompetisi Ia juga punya modal bagus yang dibawanya dari Marseille Pasca mendulang 18 gol dalam semusim Ini menjadi sinyal bagus bagi Simone Inzaghi Lantaran ketajaman Alexis Sanchez belum habis kendati usianya sudah 34 tahun Jika ia sudah diperkenalkan kembali kepada publik Maka ini akan menjadi kedua kalinya Inter mendatangkan Alexis Sanchez tanpa menelan biaya Selama 3 musim tampil di Giuseppe Meyasa Alexis telah memenangkan 3 trofi Di antaranya adalah juara Liga Italia, Coppa Italia, dan Supercoppa Italia Kemudian apa yang mampu diberikan Sanchez setibanya di Giuseppe Meyasa nanti Inter Milan terbilang melakukan transfer yang cerdas setelah bersedia melepas Joaquin Korea ke Marseille Dan mendatangkan kembali Alexis Sanchez Namun terdapat alasan kuat terkait transfer tersebut Seperti yang diberitakan oleh Football Italia Tujuan finalis UCL musim lalu tersebut adalah berhemat dan mendapat keuntungan Dengan melepas Korea ke Marseille, Inter akan mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta euro dari pinjaman Dan membuat mereka menghemat pengeluaran gaji kotor sebesar 6,5 juta euro Status Korea di Marseille juga bakal langsung dipermanenkan dengan biaya 10 juta euro plus bonus 1 juta euro Jika raksasa Perancis tersebut lolos ke Liga Champions ketika masa peminjamannya usai Penyerang Argentina tersebut memutuskan pindah dari Inter untuk mendapatkan menit bermain reguler Semenjak datang ke pangkuan Labene Yamata pada 2021 lalu Korea memang lebih sering duduk di bangku cadangan Dirinya hanya mampu mengoleksi 77 penampilan dengan menyumbang 10 gol dan 5 asis selama 2 musim Sedangkan Alexis Sanchez didatangkan dengan status free transfer Dan hanya perlu menggaji sebesar 5,5 juta euro saja Dengan demikian Labene Yamata tetap akan mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta euro Atau setara dengan 49 miliar rupiah Tak hanya itu keserbagunaan Sanchez dalam bermain juga menjadi keuntungan yang lebih lagi untuk Inter Pasalnya jadwal mereka di musim ini juga akan padat karena Nerazzurri masih tampil di pentas UCL Terlepas dari semua itu Patut kita nantikan Akankah mantan tukang cuci mobil tersebut bakal bersinar di Giuseppe Meyasa Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton!